Kita dapat membuat foto Polaroid dengan mudah, seperti ini. Kita masukkan, seperti ini. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Bagaimana cara membuatnya? Kita akan ulas pada video tutorial kali ini. Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat foto Polaroid dengan cepat dan mudah. Dengan menggunakan aplikasi Corel. Dengan teknik yang saya ajarkan ini, teman-teman akan dengan mudah membuat foto Polaroid. Walaupun jumlah fotonya banyak. Untuk penjelasan secara teorinya, teman-teman, sudah saya sampaikan di tutorial.com. Dan ini penjelasan secara teorinya, teman-teman. Di sini saya jelaskan langkah demi langkah. Dan sangat mudah dipahami. Ini langkah-langkahnya, teman-teman. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Dan siap cetak. Oke ya. Baik, kita mulai saja, teman-teman. Bagaimana cara membuat foto Polaroid dengan cepat dan mudah. Sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan. Dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan. Baik, teman-teman. Kita buka Corel. Saya buat dokumen baru, PL New. PL New atau Ctrl N pada keyboard. Dengan settingan... Saya menggunakan kertas A4. Untuk standar kertas foto ya, teman-teman. Selanjutnya... Saya menggunakan milimeter unitnya. Di sini saya menggunakan color modenya CMYK. Rendering resolusinya saya menggunakan 300 dpi. Terus saya OK seperti ini. Selanjutnya, teman-teman buat sebuah kotak. Kotak ini saya sebut kotak bagian luar, teman-teman. Saya buat kotak seperti ini. Teman-teman masukkan di sini. Selanjutnya, teman-teman buat di sini ukurannya. Lebarnya adalah 60 mm. Tingginya adalah 90 mm. Di sini ya, teman-teman ya. Terus di-enter. Nah, seperti ini yang kita inginkan, teman-teman. Ini untuk foto ukuran 2R. Jadi, kita akan membuat foto ukuran 2R. Selanjutnya, buat kotak lagi, teman-teman. Di bagian dalam. Saya sebut kotak bagian dalam. Begini ya. Yang dalam begini. Saya masukkan di sini ukurannya. Lebarnya 51, teman-teman. 51 di sini. Terus di sini tingginya saya masukkan 65. 65 di sini, teman-teman. Saya enter begini. Terus kita posisikan begini. Begini. Kita naikkan sedikit ke atas. Kalau untuk ukuran di bagian atas sini, jaraknya, itu sesuai dengan keinginan saja, teman-teman. Biasanya di bagian bawah sini lebih lebar. Saya buat begini saja. Oke, saya buat begini saja. Nah, sudah seperti ini, teman-teman. Sudah seperti ini. Di bagian dalam sini, di bagian kotak dalam ini, garisnya kita non-aktifkan atau kita hilangkan garisnya. Cara menghilangkan garis bagian dalam sini, atau menon-aktifkan garis, teman-teman bisa klik kanan pada tanda silang di sini, atau pilih di sini, teman-teman pilihnya adalah non. Tanpa garis. Oke, biar saat dimasukkan fotonya, garisnya tidak terlihat. Selanjutnya, seleksi kedua objek, objek yang ini, dan objek yang ini, diseleksi begini, teman-teman. Selanjutnya, baru teman-teman duplikat, geser ke sini, tempelkan di sudut sini, baru klik kanan. Nah, gitu ya. Digeser, baru klik kanan. Setelah itu, baru teman-teman ctrl D untuk menduplikat ke sebelah kanan lagi. Ctrl D, seperti ini. Berarti kita mempunyai 3 pasang. Yang ini 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang kotak. Nah, setelah ini, teman-teman, kita duplikat lagi ke bagian bawah sini. Seleksi semua begini, teman-teman, arahkan ke titik kecil di sudut sini. Titik kecil, begini ya, saya zoom, titik kecil ini, kecil ini. Untuk mempermudah kita menempel ke sudut sini, teman-teman. Klik di sini, geser ke sini, baru teman-teman klik kanan. Setelah klik kanan, setelah klik kanan, baru teman-teman ctrl D lagi. Ctrl D pada keyboard. Oke. Kita sudah mempunyai 9 pasang kotak. Nah, ini 1 pasang. Ini 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang, 7 pasang, 8 pasang, dan 9 pasang. Oke ya, jadi di bagian dalamnya ada semua nih, teman-teman, kotaknya. Cuma garisnya kita non-aktifkan. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ambil gambar. Ambil gambar di Corel, itu file import. File import. Ambil gambar. Saya ambil gambar ini, teman-teman. Ambil gambar ini. Sampai sini aja. Terus saya import. Klik di sini, teman-teman. Begini aja. Begini. 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 Kalau misalkan ukurannya ingin ukuran tertentu, teman-teman jangan langsung klik. Klik tahan, geser begini. Untuk ukuran tertentu ya, teman-teman ya. Terus klik tahan, geser begini. Untuk ukuran tertentu. Kalau misalkan langsung di klik begini. Kalau misalkan itu fotonya ukurannya besar, maka akan tampilnya besar. Saya klik di sini ya. Langsung begini. Nah, ini kan banyak foto nih. Sudah kita ambil barangan tadi. Nah, begini. Oke. Nah. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, untuk memasukkan ke dalam sini, caranya dengan power clip. Biasanya kita menggunakan power clip kan seperti ini ya. Pilih objeknya, klik kanan, pilih power clip gitu ya. Masukkan ke dalam sini. Gitu ya. Masuk nih fotonya. Tapi itu kan lambat, teman-teman. Nah, kita akan setting power clip-nya biar lebih cepat. Cara men-setting power clip untuk membuat shortcut untuk power clip biar kerja lebih cepat. Caranya begini, teman-teman. Pilih menu tool. Pilih option atau ctrl-J pada keyboard. Pada workspace di sini, kalau awalnya begini, teman-teman buka. Begini. Pilihnya adalah customize di sini. Tanda plusnya di klik. Selanjutnya, pilih comment. Nah, selanjutnya di sini kita cari power clip. Kalau teman-teman susah mencari power clip di sini, teman-teman cukup klik di sini untuk mencari ketikan power clip gitu ya. Baru di klik find next. Nah, teman-teman akan mendapatkan power clip di sini letaknya. Nah, ini di close, teman-teman. Baru teman-teman klik di sini shortcut key. Di sini teman-teman masukkan shortcut yang diinginkan, teman-teman. Misalkan, N gitu ya. N untuk shortcut power clip. Tinggal teman-teman masukkan di sini. Klik assign. Secara otomatis akan tampil di sini. Nah, ini shortcut-nya. Silakan teman-teman menggunakan huruf lain. Saya menggunakan N atau teman-teman ingin menggunakan huruf lain, silakan. Kalau misalkan C kan sudah, biasanya sudah digunakan untuk center. Kalau E sudah digunakan untuk center, tapi horizontal gitu, teman-teman ya. Kalau P biasanya digunakan untuk menempatkan objek pada lembar kerja, ke tengah lembar kerja gitu. Tapi teman-teman gunakan huruf yang belum digunakan gitu, teman-teman ya. Sudah gitu baru di OK, teman-teman. Kita cek power clip kita. Klik kanan, pilih power clip. Nah, ini kan ada tanda N di sini. Berarti sudah masuk shortcut-nya. Jadi teman-teman, kalau mau cepat menggunakan power clip-nya, teman-teman pilih objeknya ini atau fotonya. Cukup teman-teman klik tombol N pada keyboard N. Maka pointer kita merubah menjadi power clip masukkan di dalam sini. Oke, pilih objeknya lagi atau fotonya. Baru tekan N pada keyboard. Klik lagi di sini. Pilih fotonya, tekan N. Klik lagi di sini. Pilih fotonya, tekan N. Klik lagi di sini. Pilih lagi fotonya, tekan N. Klik 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 di sini. Nah, gimana? Cepat, bukan? Bagaimana cara membuat foto polaroid dengan teknik menggunakan power clip? Dengan shortcut yang telah kita buat Jadi berapapun banyak gambar yang ingin dibuat foto polaroid Dengan teknik ini proses pengerjaannya akan lebih cepat teman-teman Setelah ini tinggal teman-teman cetak Lalu teman-teman potong per bagian-per bagian Jadi seperti itu teman-teman proses membuat foto polaroid dengan menggunakan aplikasi Corel Dengan cepat dan mudah Semoga tutorial singkat ini bermanfaat Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan diri dan keluarga Sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum